Filipina vs Timnas Indonesia Piala AFF 2022, Sintayong, skuad Garuda dihadapkan dua pilihan. Timnas Indonesia berpeluang untuk lolos fase grup Piala AFF 2022 sebagai juara grup saat meladeni Filipina pada Laga Pamungkas besok, Senin, tanggal 2 Januari 2023. Untuk mencapai hal itu, Timnas Indonesia harus pesta gol guna mengantisipasi hasil pertandingan Thailand vs Kamboja. Oleh karena itu, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong berharap skuad Garuda bisa tampil maksimal untuk meraih apa yang diinginkan. Hasil pertandingan nanti, baik lolos sebagai juara grup atau runner-up, pemain di lapangan lah yang akan menentukan nasib mereka sendiri. Memang banyak yang bicara bagaimana kita bisa juara grup, yaitu dengan banyak gol, ucap Sintayong dalam sesi pre-match conference di Stadion Rizal Memorial, Filipina, Minggu, tanggal 1 Januari tahun 2023. Tapi itu tergantung pemain yang bekerja maksimal di lapangan atau tidak. Adanya keberuntungan atau tidak juga bisa, hasilnya akan beda-beda, sambungnya. Kami juga harus melihat pertandingan Thailand vs Kamboja. Untuk itu kami tekankan pemain harus bisa memaksimalkan peluang menjadi gol, jelasnya. Kami juga harus memaksimalkan peluang. Kami juga harus memakai pengeluntangan, sama, jelasnya. Kami juga harus memakai pengelasan di Filipina pori atau tidak terakhir. Selamat menikmati, silahkan percobaan sedang jelos. Saya akan menантam ke Filipina delang ke Terima kasih telah menanggung. Kami juga harus memakai pengeluntanدي, kita membakasannya membuat secara ke ikan-urus. Saya beritahu suara saya untuk berhati-hati, terutama ketika menyebabkan keadaan. Jadi, sedang berfokus pada hal-hal, kita akan bermain yang baik hari ini. Terima kasih banyak, Coach. Memang berbeda sekali ya, karena lapangan bukan rumput tapi sinetis, jadi untuk itu para pemain kami harus fokus dan harus lebih hati-hati masalah cedera. Masalah-masalah seperti ini yang akan ditekaskan kepada para pemain agar kita mendapatkan hasil yang maksimal melawan. Terima kasih telah menonton!